Halo, jumpa lagi di channel Hot Celebrities Jangan lupa like, subscribe, dan komen Pesinetron Rizky Bilar mendapat saingan untuk mendapatkan hati Lesti Gejura Diisukan dekat, nyatanya Rizky Bilar dan Lesti hingga kini masih berteman Karena itu, Arvan Afif pun mengaku siap menggantikan posisi Rizky Bilar di hati Lesti Mulanya, Arvan Afif menyebut mendukung hubungan Rizky Bilar dan Lesti Namun, ia siap maju jika hubungan Rizky Bilar dan Lesti kandas di tengah jalan Sebenarnya, kan dari awal gue support hubungan Lesti sama Bilar Ucap Arvan Tapi, kalau hubungan mereka kurang berhasil Gue sebagai laki-laki normal yang ingin menikah gak ada salahnya dong Memantaskan diri, bener kan? Gak salah dong, imbuhnya Meskipun begitu, Arvan Ogah merebut Lesti dari sisi Rizky Bilar Ia hanya bersiap jika suatu hari hubungan Rizky Bilar dan Lesti kandas Tapi, disini gue gak bermaksud buat nikung atau apapun Gue support Ucap Arvan Awalnya, gue doain yang terbaik dulu Nanti, kalau hubungannya kurang berhasil Gue siap Karena itu, Arvan tak menutup kemungkinan Bakal mendekati Lesti Namun, ia pun tak mau mengkhianati sahabatnya Rizky Bilar Yah, hidup itu misteri Kedepannya gak ada yang tahu Umur juga gak ada yang tahu Gue sih gak berharap hubungan mereka gagal Sorry ya Kini, Arvan lebih memilih untuk memantaskan diri Ia mengatakan Tak akan pernah memaksakan hati Lesti Jika akhirnya ditolak Arvan menganggap Lesti bukanlah jodohnya Cuman yang pasti Kalau pahit-pahitnya harus gagal Gue siap memantaskan dirilah Tapi kan, balik lagi ke Lestinya Diterima atau enggak Kalau enggak, berarti emang dia bukan jodoh gue Bungkasnya Baru-baru ini Tersebar foto-foto keluarga Rizky Bilar dan Lesti Gejora saling bertemu Foto-foto itu membuat warganet bertanya-tanya Apakah kedua keluarga sedang membicarakan nasib hubungan Rizky dan Lesti Menepis kabar tersebut Meski demikian Ia hanya meminta doa Agar diberikan yang terbaik Belum ke arah situ Ya, tapi doain saja yang terbaik Ujar Lesti Ia mengaku Tidak ingin tergesa-gesa terkait masa depannya kelak Pelantun ku lepas dengan ikhlas ini Tidak mau memutuskan sesuatu Berdasarkan perasaan sesaat Karena Jangan memutuskan sesuatu lagi Di saat kita lagi emosinya Harus difikirin Yah sudah Dijalanin silaturahmi baik Bungkas Lesti